guys hello 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 welcome back again to YouTube channel stay with me and tutor sukses di video ini saya akan berbagi ya tips dan trik buat ngerjain tes-tes penalaran logis atau kerap sekali umum dikatakan ini sebagai soal penarikan kesimpulan untuk yang UTBK CPNS ataupun buat yang mau tes tes-tes lain seperti polisi tes melamar kerja tes psikotest ya apa saja sih soal-soal yang sering keluar yuk kita bahas di TKP tempat kejadian pembahasan cekidot Oke kita langsung ke contoh soal jadian ini soal sering dikeluar ya pernyataan jika harusnya masuk sekolah maka akan diadakan upacara bendera setara dengan titik-titik Opsi A B C D E Nah kalau seperti ini langsung kita kasih solusinya ya saya ada tips dan triknya kita bahas Oke saya bedakan dulu ya solusi ya solusinya seperti ini ya gampangnya nah kata kuncinya ada disetara ya ingat ya keyword seperti ini on-con harus p depasi Q setara atau equivalent dengan minus Q ya dalam artian ini sama dengan saya buat ke bawah aja ya Hai nih ya sama dengan minus P ya minus P kevalen juga dengan minus P ini ini Q ya atau Q ya Nah seperti ini ya nih bisa dua opsi jawaban langsung tuh kita buat aja di sini ya di atas ini aja ini P kita buat V ya jika hari Senin masuk sekolah kalau maka ini kita buat dia tanda pan atau implikasi ya maka akan dilakukan makin ya akan diadakan upacara bendera ini ini kita buat jadi Q ya jadi P ini Q ini itu ya P sama Q gitu ya jadi jawabannya cuman ini yang ini coba kita buat ke sini ya P sama Q setara dengan gini tuh Pak Nah kita bisa buat ini ya 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 yang ini tuh Hai tuh ya tapi dia jadi negatif-negatif ya contohnya jadi kita buat negasi disini ya nih jadi Min P Hai juga dia Min Q ya ini kan setara dengan Min P ini Min Q Nah jadi opsi jawabannya coba kita buat ayah jika tidak akan diadakan upacara bendera maka Senin tidak masuk sekolah ini Min Q ini Min P ya sini maka Oke jadi jawabannya adalah A sudah benar ya gitu aja sih kalau dasar-dasarnya ada di sini kita ke soal yang kedua ya soal yang kedua pernyataan jika hari ini tidak hujan maka rumah Aldo tidak bocor setara dengan nah masih sama seperti yang soal pertama ya di soal kedua disini disebutkan dia itu masih ekvivalen dengan nah kita bahas solusinya ya Nah di sini seperti biasa kita pahami dulu konteks soal ya jika hari ini tidak hujan kita hari ini tidak hujan Hai nah disini langsung kita ambil ya seperti biasa kita buat misalnya jika hari ini tidak hujan kita buat jadi P maka itu kita buat jadi tanda panah rumah Aldo tidak bocor itu kita buat jadi Q ya nih tuh ya tuh ya tuh ya tuh ya nih disini ditanya dia setara dengan ya tuh maka option yang bisa kita ambil adalah ada beberapa cara ya kalau disini bisa kemungkinan jawabannya adalah ada kesetaraan namanya ada rumus ekvivalennya ya bisa mimpi ini ya tanda-tanda atau Q atau bisa juga disini jawabannya adalah mimpi mimpi disini juga bisa dibuat jawabannya seandainya disini mimpi disini V Hai seri main vq Hai maka equivalen dengan v ini ya dan Hai mimpi Ya ya gini ya jadi di pilihan jawabannya disini hanya ini ya dibuat maka bisa langsung kita pilih choice nya ya atau jawabannya disini bisa kita lihat disini jika hari ini tidak hujan atau bisa juga kita buat disini disini ya P min P karena ada tidak hujan maka rumah Aldo tidak bocor saja kita buat disini ya min Q nah jadi disini jawabannya adalah seperti kawan-kawan bisa lihat disini tuh optionnya kita bilang ini ya ini yang benarnya karena sesuai dengan ini rumus equivalent ini kan min P jadinya ini min Q juga jadi jawabannya ini tuh min P dan min Q jawabnya adalah oke disini ini ya jawabannya ya nih ya jadi jawabannya pasti adalah B ya hari ini hujan ini kan P ya benar nih Atau ada min Q ya rumah Aldo tidak bocor gitu ya jadi jawabannya adalah B ya kita ke soal nomor tiga ya yang saat nomor satu dan nomor dua itu itu adalah equivalent atau kesetaraan ya jadi harus tahu rumus-rumus dasarnya yang tadi oke kita kelanjut ke soal nomor tiga Hai kayak tadi di soal pertama dan kedua itu masih menyangkut kesetaraannya atau equivalent yang ketiga ya saya disini memberikan soal-soal dengan variasi-variasi soal yang sering-sering muncul ya jadi yang ketiga ini biasa orang sebut penarikan kesimpulan ya jadi ada tips dan triknya supaya cepat dalam mengerjakannya kita langsung ke solusinya oke kita ketika P ya tempat kejadian pembahasan disini disini disebutkan adalah premis A oke yang premis A yang premis ya saya buat saya ini premis A kita buat pemisahan jadi P ya premis B ini yang B ini tidak dijual jadi kita buat Q ya Hai nah guna disini kita bisa gunakan ada namanya modus tolen ya kalau kalian belum tahu bisa simaknya ya jadi modus tolen ini P Q kalau disini minus P minus Q disini pasti dia minus P ya gitu udah nanti jadi disini jika toko banyak pengunjung maka banyak yang dijual ya tuh jika banyak jika toko banyak pengunjung ini P nya ya maka ini tanda panah ya ini maka banyak yang dijual ya di sini P disini panahnya disini Q ya sedangkan untuk yang B nya ini ini tuh tidak banyak yang dijual ya tidak banyak dijual berarti di sini dia minus ya minus Q jadi jawabnya cuman minus P minus P apa berarti disini adalah toko toko tidak banyak pengunjung nih minus P jadi ada disini ada kata-kata tidak ya kalau ada tanda negasi atau minus seperti ini nih tidak banyak pengunjung jadi jawabnya adalah E gitu aja ya tinggal buat gini aja tuh P oke nah Q disini karena ini min Q min Q waktu jadi min P min P berarti toko tidak banyak pengunjung tuh gitu ya cara cepatnya gitu aja oke gitu kan ya min ini P Q min Q min P jadi saya kasih satu lagi ya soalnya sebenarnya eh tipe soalnya yang pertama itu setara kita yang ada equivalent seperti tadi yang kedua penarikan kesimpulan atau premis ya premis juga ada ya ada P maka Q ada juga P maka Q Q maka R nah yang ke soal keempat ini saya akan eh membahas soal tentang P maka Q Q maka R contoh soalnya gimana yuk simak terus kita cek itu lagi oke oke saya hapus dulu ya jadi solusinya nomor empat ini adalah solusi ya ini untuk yang A nya kita buat gini aja langsung ya sini A ini B ya ini kita buat aja pemisahan P jika harga sembako naik kita buat P makanya tanda tanya ini eh tanda panas harga di warung naik Q yang B nya jika harga warung naik ini juga Q karena sama kata-katanya ya Q disini juga ada kata maka semua orang tidak senang karena ini beda konteks jadi dibuat disini R ya gitu ya ya nah langsung kita gini kan ya tuh kan namanya penarikan kesimpulan nah jadi disini kita cari aja yang sama tuh kan Q Q tinggal P maka R ya jika harga sembako naik maka semua orang tidak senang apakah disini ini nggak ada opsinya ya jadi kalau seperti ini P R kita cari yang ekivalennya ya dia bisa ekivalen dengan karena di soal disebutkan ada kata kunci ingkaran ya nih look at this ingkaran dari jadi disini ini ini jadi ada tanda minus gini ya atau ingkaran nih ini ekivalen dengan P dan minus R ya ini rumus ekivalen ya ini ketetapan ya nggak bisa saya yang buat ya jadi jawabnya adalah P jika harga sembako naik ini artinya ini dan ada nggak harga harga sembako ya oh ini salah ini udah salah warung eh jawabnya ya langsung ya jika harga sembako naik nah ini kata dan dan simbolnya gini ya dan ada orang senang ya gitu kenapa disini tidak ada kata tidak karena disininya sebelumnya adalah minus ya nah ini min q ya ingkaran tambah ingkaran jadi plus jadi ada orang senang gitu ya oke mungkin gitu aja ya ada tiga sih pola yang biasa keluar yang pertama itu yang setara yang kedua itu P key baru ada min key jadi min P yang ketiga itu P eh seperti ini P panah key maka key key maka R jadi penerit kesimpulannya P maka R atau equivalennya jadi seperti ini jadi pahami ya ingat arti ingkaran ini adalah atau negasi ini adalah ada minusnya ya gitu ya ingat karena jebakan banyak di soal jebakan Batman oke mungkin segitu saja ya untuk tentang soal penalaran logis semoga membantu kalau ada masih kurang jelas atau kawan-kawan ada masukan silahkan buat di kolom komentar sukses selalu see you again to the next video bye bye